Heho Pop Gengs! Pada tengah tahun 2021 ini, sekali lagi konflik Israel dan juga Palestina kembali memanas dan menarik perhatian seluruh dunia. Salah satu negara yang mengecam keras konflik ini adalah Turki yang dipimpin sekarang oleh Presiden Erdogan. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Turki yang sudah berkuasa pada tahun 2014 tersebut, kerap kali mempertanyakan konflik antara Israel dan juga Palestina. Bahkan gak jarang, Presiden Turki tersebut ingin melakukan tindakan tegas pada Israel. Nah, bicara tentang Turki dan juga konflik Israel. Hari ini mari kita menengok kekuatan keduanya dari segi militer dalam video kali ini. Mulai dari membandingkan budget pertahanan mereka, hingga membahas perbandingan alutsista dan juga senjata canggih yang dimiliki masing-masing negara. Tanpa banyak bahasa-basi lagi, mari kita simak bersama di DP Versus kali ini. Adu kekuatan militer Israel versus Turki. Di dunia modern seperti sekarang, meskipun perang dunia tidak seramai dulu lagi, tapi budget yang dikeluarkan oleh negara dalam melengkapi alat perang masing-masing terbilang fantastis. Nah, untuk Israel dan Turki, pendanaan pertahanan mereka bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, jika dilihat dari nominal tadi, tentu saja banyak orang yang mengira bahwa Turki lebih total dalam mengurusi militer mereka ketimbang Israel, karena mengeluarkan uang lebih banyak. Namun, jika melihat faktor lain seperti pendapatan nasional, ternyata Israel lebih total dalam mengeluarkan dana untuk pertahanan mereka. Soalnya, pendapatan nasional Israel hanya 372 miliar USD, yang berarti Israel mengeluarkan 5% dari pendapatan nasionalnya untuk dana pertahanan. Sedangkan Turki yang memiliki 1.514 miliar USD pendapatan nasionalnya, hanya mengeluarkan 1,4% untuk dana pertahanan mereka. Jadi, dari segi jumlah Turki memang menang, tapi dari segi persenan, Israel lebih banyak mengeluarkan uang demi pertahanan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam jumlah tentara yang dimiliki oleh kedua negara yang sedang kita bahas ini. Dalam perbandingan jumlah anggota militer, sepertinya Turki masih menang jauh ketimbang Israel dalam segi jumlah tentara, seperti yang bisa kita lihat di data ini. Dari segi jumlah ini memang wajar jika Israel memiliki lebih sedikit tentara ketimbang Turki, karena memang jumlah penduduk mereka terpaut jauh. Israel hanya memiliki penduduk berkisar 9 juta jiwa, sedangkan Turki memiliki populasi penduduk hingga 77 juta jiwa. Jauh banget kan? Sementara dalam hal alutsista, perbandingan masing-masing negara yang dimulai dari kendaraan tempur darat. Di sini, perbandingan kekuatan militer untuk kekuatan tempur darat akan dibagi menjadi beberapa, yaitu jumlah tank, jumlah mobil tempur pengangkut tentara, yang terbagi atas dua yaitu Infantry Fighting Vehicles atau IFV, dan Armor Personal Carrier atau EPC. Ada juga penembak Arteli Besar atau Self-Propel Artillery, dan kendaraan penembak misil atau MLRS. Nah, dari penelusuran yang dilakukan, kedua negara ini memiliki kendaraan tempur sebagai berikut. Dari segi jumlah bisa kita lihat, sekali lagi Turki menang dalam jumlah kendaraan dengan 11.931 kendaraan tempur, sedangkan Israel hanya 9.628 kendaraan tempur. Nah, jika dibicarakan kendaraan tempur darat keduanya, selain berbeda dari segi jumlah, varian kendaraan tempur darat yang digunakan oleh Israel dan Turki juga berbeda. Ya sebut saja tank. Sebagai salah satu alutsista darat andalan, Turki memiliki tank tempur berjenis M60TM, dan juga tank bernama Alte. Sedangkan untuk Israel, negara ini memiliki tank tempur andalan, tank Merkava. Berikutnya, mari masuk ke perbandingan kekuatan tempur udara antara Israel dan Turki. Dari data yang kita lihat tadi, bisa kita simpulkan kalau kekuatan tempur Israel memang difokuskan pada serangan udara jika dibandingkan dengan Turki. Ya, karena meskipun Turki menang dari segi jumlah, namun helikopter yang dimiliki Turki tidak hanya digunakan untuk menyerang, tapi juga digunakan dalam kasus penyelamatan saja. Sedangkan Israel, alih-alih memilih untuk memperbanyak helikopter logistik, mereka ini malah memilih untuk membeli pesawat tempur andalan mereka yaitu F-15 Eagle, F-35 Lightning II, dan F-15E Strike Eagle. Selanjutnya, mari kita masuk ke kekuatan tempur laut. Dari data yang didapatkan, kedua negara ini tidak memiliki terlalu banyak kekuatan tempur laut, seperti kebanyakan negara yang memiliki perairan luas. Nah, dalam kekuatan tempur laut ini, spesifikasi kekuatan kedua negara bisa kita lihat di data berikut ini. Nah, dari data tadi, sekali lagi kita bisa melihat kalau Turki menang dalam hal jumlah untuk kekuatan tempur laut. Dengan 37 kendaraan tempur, sedangkan Israel hanya memiliki 8 kendaraan tempur. Nah, sebagai dua negara kuat dalam persenjataan militer, sebenarnya banyak yang tidak menyangka kalau kedua negara ini tidak memiliki kapal induk sama sekali, seperti halnya Thailand. Padahal, secara aset dan juga pendanaan, tentu saja mengadakan kapal induk adalah hal yang mudah bagi Israel dan juga Turki. Yang terakhir, mari kita masuk ke senjata khusus yang dimiliki kedua negara. Seperti yang kita tahu, kalau sekarang ini teknologi pengembangan dunia militer juga sedang berkembang pesat. Nah, untuk senjata khusus ini, mari kita mulai dari kepemilikan senjata nuklir. Bagi dua negara yang sedang kita bahas sekarang, tidak ada satupun yang bisa dikonfirmasi apakah Israel atau Turki memiliki hulu ledak nuklir layaknya Rusia, Amerika, ataupun Korea Utara. Namun, berdasarkan info yang beredar, militer Israel sudah berhasil mengembangkan hulu ledak nuklir mereka sendiri dan menjadi negara ke-6 yang memiliki roket berhulu ledak nuklir. Sedangkan untuk Turki, hingga hari ini Turki belum memiliki roket berhulu ledak nuklir dan hanya menjadi bagian pengembangan senjata nuklir bersama NATO. Nah, selain nuklir, kedua negara ini juga memiliki teknologi mutakhirnya masing-masing dalam melengkapi militer mereka. Contohnya saja Israel dengan Iron Dome, yang merupakan sebuah sistem pertahanan anti-rudal canggih, yang diklaim sudah menghalau 90% dari serangan rudal yang masuk ke Israel. Dan untuk Turki, negara ini memiliki proyek drone bersenjata yang dianggap akan mengubah alur perang dunia karena Turki bisa mengerahkan pasukan pesawat tempur tanpa awak seperti drone Bayraktar. Nah, itu tadi DP Versus kali ini tentang adu kekuatan militer Israel versus Turki. Menurut kamu, mana yang lebih hebat? Israel kah? Atau Turki?